Dilan Carr yang mengalami kecelakaan parah dan menderita pembekakan otak kini sudah mulai membaik Sang ayah mengabarkan keadaan putranya pasca menjalani operasi Pesinetron Dilan Carr mengalami kecelakaan parah di ruas tol Jakarta Outring Road Kilometer 36 arah Cikunir pada Kamis 31 Oktober Akibat kecelakaan itu, Dilan terseret 500 meter hingga harus menjalani operasi Ayah Dilan angkat bicara soal kondisi putranya Lewat instastorynya mengugap kalau Dilan sengaja dibuat koma agar kondisinya tenang dan stabil Dilan dalam keadaan indusit koma, dibuat koma untuk membuatnya dalam kondisi tenang Kata ayahnya, dia dapat merespon suara dari ibunya atau suaraku Aku paham ini pertanda baik Pagi ini dengan pertimbangan dokter, dia akan dibangunkan untuk menilai keadaan kognitifnya Lanjut Terence, Jumat 1 November Saat operasi, ada potongan tengkorak yang cukup besar di daerah dahi Yang harus diangkat karena ada pembengkakan otak dan akan diganti ketika pembengkakan tersebut meredah Ayah Dilan lantas kembali mengungkap kondisi putranya saat bintang sinetron anak langit itu sudah mulai siuman Kami telah selesai bicara dengan dokter dan dia puas dengan perkembangan Dilan Dokter yakin Dilan akan pulih sepenuhnya walau akan membutuhkan banyak waktu, kata ayahnya Respon Dilan bagus, kabar gembira, dia telah sadar dan bicara pada kami Ayahnya menyebut Dilan masih shock dan tak ingat soal kecelakaan yang menimpanya Dia sedikit bingung dan tak ingat soal kecelakaan Aku akan kembali menemani dia dan segera memberitahu soal informasi lainnya, ujar ayahnya Sementara itu, Indra supir truk mengaku tak tahu kalau ada mobil yang nyangkut di bagian belakang kendaraannya Ia mendengar suara seperti benda jatuh namun tak berpikir macam apapun Sekitar jam setengah tujuh, posisi dijati warna Mobil saya di jalur dua, tiba-tiba ada suara dari belakang gitu Dari situ saya kaget, kirain kopel saya yang jatuh, jelas Indra Udah gitu, 500 meter minggir, pas dilihat spion, ada mobil nyangkut Dilansir dari wowkeren.com Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini